Saya izin lanjut kerja Ijin dulu, izin mas Ijin dulu, izin mas Ijin dulu, izin dulu Ijin dulu, izin dulu Mas, kaisang Terima kasih telah menonton Diputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberentasan Korupsi atau KPK Pak Hala Nainggolan mengatakan Teman dari Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo, kaisang Pangarep Yang memberikan tumpangan pesawat jet pribadi saat bepergian ke Amerika Serikat berinisial Y Meski demikian, Pak Hala belum bisa memastikan nama lengkap Y dan juga latar belakangnya Pak Hala juga mengatakan kaisang datang ke Direktorat Gratifikasi untuk memberikan formulir gratifikasi Ia juga memastikan bahwa hanya formulir tersebut yang diberikan oleh kaisang Dan selanjutnya Direktorat Gratifikasi yang menerima laporan pasti akan menanyakan beberapa kronologi detail Dan juga menganalisis formulir gratifikasi kaisang dalam kurun waktu 3 hingga 4 hari Nantinya menurut Pak Hala, KPK akan menetapkan perjalanan kaisang itu apakah masuk dalam milik negara atau milik pribadi Jadi ini lagi proses, lagi jalan Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara Yang bersangkutan juga bisa disampaikan Ini kalau ditetapkan milik negara ini, ini kan fasilitas ya Jadi harus dikonversi jadi uang Nanti disetor uangnya Yang bersangkutan ini udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah ke orang gitu ya Seharga tiket Ini kalau kita tetapkan milik negara ya Yang bersangkutan pergi berempat ya Jadi kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan staff Jadi berempat Ini kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 juta Kalau ditetapkan milik negara Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja Itu laporannya nggak mau mana-mana Jadi itu yang terakhir Dan beliau juga janji untuk Kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu Beliau ya oke Jadi kita pikir ya itu Sampai sekarang kita terima Dan SOP kita kronologis sudah didapatkan Dan kita analisa Tutupin seminggu lah Nanti kita sedihkan kayak apa Dan kalau di KPK, saya harus lapor tutupinan juga kan Itu diputuskannya kan dan diri saya yang tanda tangan pimpinan Nanti ditetapkan kayak apa Gitu, jadi kira-kira untuk laporan saudara kaisang Tadi kaisang bawa berkas nggak pakai bukti dia najitnya? Nggak, nggak, jadi bawa formulir yang diisi Betulis tangan Berarti dia mau formulir artinya dia sendiri melakui Itu memakai aktivitas gitu? Nggak nggak, dia justru minta arahan kayak apa Gitu kan namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan Jadi dia udah antisipasi gitu Kalau kita sebut lapor ya silahkan lapor gitu kan Kalau lapor nanti kita analisa Kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan Nggak ada implikasi apa-apa Bapak, tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas Di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan Dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses Pak, yang tadi kan kaisang bilang kalau itu dia rebeng pesawat temennya ya Itu nanti temennya bakal dikansifikasi dulu kan Kita lihat ya, kita lihat apa bener begitu gitu ya Kita konfirmasi pasti Jadi untuk nama temennya juga belum tau ya pak? Nggak disebut detail siapa cuma nama gitu ya Kita juga nggak tau Siapa namanya pak? Atau edisial mungkin? Inisial aja pak Iya Tapi kita nggak tau nih Ini bener nggak nama lengkapnya ini gitu Siapa ini orang WNI, WNA atau apa gitu Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita akan beritahu